Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Galang Al-Fatih dan Mas Mamat dan tim Balakar Cana Halapan Balu Jadi kali ini kita mau membagikan sembako teman-teman Jadi buat teman-teman yang mau ikut bergabung bisa hubungi Mas Mamat atau DM IG saya Cukup 2000 kita bisa membantu sebagian orang per pekan Lebih jelasnya lagi biar Mas Mamat yang menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi abang kakak mohon dukungannya program kami rumah makan gratis Tidak hanya memberi makan memberi sembako Dan insya Allah kami juga membantu para saudara-saudara kita yang lagi sakit Kami punya 4 program yang satu lagi kami punya program bedah rumah perkelurahan Insya Allah doakan kami program kami hanya 2000 Mudah-mudahan makin berkah makin sukses ya Dan ini juga Budi Xpang juga mau ikut berbagi teman-teman Dan Relawan Balakar Cana Harapan Baru Buat teman-teman jangan lupa subscribe juga Relawan Harapan Baru sama Budi Xpang Oke mungkin itu saja mas yang bisa kami sampaikan Ikutin terus kegiatan kami Mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama berkolaborasi sama rumah makan gratis sama Merinda Alhamdulillah hari ini kita mau distribusi sembako Setiap pekannya kita melakukan distribusi Setiap Pak RT Jadi kita utamakan khususnya sama Merinda seberang dulu Nanti ketika semuanya sama Merinda seberang Udah ter Ini semuanya terbagi Baru kita larinya ke kota Jadi insya Allah mohon doanya aja Semua seluruh donatur Terima kasih untuk dananya semua yang terselurkan Ke rumah makan gratis sama Merinda Semoga insya Allah seterusnya akan seperti ini Amin Aja Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agung Prano dari Yatiman Diri sama Merinda Jadi sedikit menceritakan bahwa Ketika nanti ada yang sakit Terus dua apa Atau kurang mampu Itu bisa pengajuan ke Yatiman Diri Nanti Yatiman Diri akan Menggalangkan dana lewat website kitabisa.com Itu nanti Ada juga perwakilan dari Dari Kitabisa itu namanya Mas Nugraha Nah nanti saya dan Mas Nugraha Akan asesmen ke sana Ke tempat pasien Jadi Umpamanya Estimasinya 100 juta Kita akan penggalangkan dananya Pool nanti itu Apa namanya Rumah sakitnya sudah ditanggung Dari tim kita bisa Dan nyati mandiri Masa Allah Masa Allah Belum berkamas ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak, sehat semua Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Perkenalkan Saya Pak Mujianto Kebetulan juga saya Mewakiti Bapak Ibu sekalian Saya di TPRJ Kota Tamarindang Beri syukur Pada kesempatan pagi hari ini Kita bisa bersilatorohim Dalam rangka Sosial Sosial Membagian sembangkok dari rumah makan gratis Yang sangat luar biasa Pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan Pak Haji Muhammad ini Selaku Pemangku rumah makan gratis Kita doakan Sehat terus Panjang umur Dimurahkan resekinya Mudah-mudahan Nanti ke depannya Bisa ke Tanah Suci Berkat semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah La hallahu la fata illa billah Marilah kita bersyukur kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillah Tadi sudah kemarin Mulai minggu kemarin Sudah kami siapkan data itu Jadi ternyata Di Samarinda ini Ada 10 kecamatan Dan 53 Kelurahan 59 59 sekarang Sudah ganti berarti ya Ada kemekaran ya Masya Allah Ada 59 Kelurahan Kalau ini semua bersatu Untuk menyokong program ini Tidak ada lagi orang yang Luar Saya sudah lihat Daktar pemilih tetap saja Ada 579 ribu Kurang lebih Kalau gak berubah lain kartu ya Nah Kita ambil 10% nya saja 2 ribu sehari Ya 2 ribu sehari Satu minggu kita ambil 14 ribu Itu kira-kira terkumpul Kurang lebih 700 juta Lebih Ya Kita ambil rata-ratanya saja Pakai sembako 100 ribu satu itu Berarti 7 ribu lebih Pakai sembako Setiap minggu Alhamdulillah Alhamdulillah Pada hari ini Sabtu ini yang spesial Pak ya Insya Allah Allah Hadirkan Sembako untuk ibu-ibu Itu mungkin Ada yang mimpi kemarin Dapat sembako Enggak ada ya Bu ya Tapi Allah Takbirkan hari ini Itu salah satu hal yang Yang harus kita yakin ya Insya Allah Allah akan Mencukupi kebutuhan hambanya Sampai jumpa Sampai jumpa